Oh alhamdulillah pabon teman-teman ini gede gede alhamdulillah pabon gede 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 Oke selamat pagi teman-teman jumpa lagi bersama dengan Sol Med Fishing Pagi ini saya mancing lagi teman-teman bersama Pak Mijo di irigasi Semarang Saya akan mencoba di spot tambak bedah teman-teman Di sini spot mancing banyak sekali dari utara sana di PT KLI Sampai di sana ujung kali tiga Itu spot mancing belana itu banyak banget Cuma aksesnya pakai perahu teman-teman Ataupun antar jemput juga bisa Oke saya akan coba mancing di spot ini Mudah-mudahan ada hasil untuk mancing kita berdua dengan Pak Mijo teman-teman Itu teman-teman terpantau orang mancing belanak banyak banget tuh terpantau Jadi ini kalau di sini itu antar jemput teman-teman yang seperti itu Antar jemput dari irigasi Terus yang sebelah selatan juga bisa antar jemput juga Itu pergerakan ikan belanak banyak banget teman-teman Ini di sebelah timur PT KLI Oke langsung aja Ini umpan pertama Sekalian di sawer Sudah Dikit aja jangan banyak-banyak Ini kondisi air masih surut teman-teman Dan ikannya Saya lihat tadi pergerakannya banyak banget Mudah-mudahan cepat ngumpul ini Kurang juru itu ya Pak Dio Kurang juru itu ya Bentar Sekali So Sekali Desik ör yo 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 tunggu dulu teman-temannya pokoknya itu asin taruh ke piur taruh ke piur balik sama sekali kapancini Sudah dimakan Tapi masih jelek Alhamdulillah Ikan pertama teman-teman Lumayan ini Kurangnya agal Segini teman-teman Lumayan agal ini Poin pertama Langsung dimakan Langsung dimakan Alhamdulillah Gede teman-teman Ini agal Ini kayaknya segini-segini Lumayan menurut saya Sudah bagus nih teman-teman Ini mungkin ada babonnya Saya kira nanti ada babon disini Karena ini Posisi Air belum pasang Oke lanjut Langsung dimakan Uh Madaranya bagus Dapat lagi teman-teman Alhamdulillah Ayo Pak Jo Wah Pak Jo Ganti pancing nih Pancing ini tinggal Lumayan ukurannya Kayak tadi teman-teman agal Wah gede Pak Jo Ngeri Ngeri Dapat besar teman-teman Lumayan lah itu Size-nya Dapat besar teman-teman T civic ini Tidak apa-apa Masih banyak gedean Ngeri lah Ya Bala pun Ngeris Terus Tuh Dan diyor Pak Jo Besar teman-teman Gak kena Neman-eman gak apa-apa ikan masih banyak spot baru teman-teman oke lanjut wah gede alhamdulillah teman-teman agak besar ini ini alhamdulillah bentar harusnya tadi saya pakai pancing apa sapolo ya tadi yang bapak-bapak mendat semua udah dua kali mendat gak bisa naik nanti saya coba ganti aja lalu mendat lagi oke lanjut sekalian disawir gede 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 alhamdulillah babon ini teman-teman babon 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 bentar-bentar kena pak jo akhirnya tapi ya kalau pakai kiyoto itu harus pelan jangan terlalu kasar menariknya karena bisa mendat ini lumayan ini babonnya babonnya babon akal oke masuk andang alhamdulillah teman-teman poin demu menaga masuk masuk andang oke lanjut alhamdulillah alhamdulillah poin gal kecil eh rapopo masuk eh uh gede meneh riri riri si di lanjut wah walaupun babon babon teman-teman ini lumayan oke masuk oke lanjut masih dikater wih alhamdulillah gede 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 jadi ini caranya kan ini agak agak caranya harus kefir dulu terus dicelupi minumpannya teman-teman itu model kalau ikannya makannya itu agak jarang kayak gitu harusnya itu ikan sudah kumpul tapi makanya itu males nah solusinya ya itu sebelum nyembungin rumpan harus di kepur dikit aja saya lanjut ini ini ukurannya lumayan sepenuhnya tetap pun banget tapi lumayan masukkan dan oke lanjut gede Alhamdulillah mantap ini teman-teman ini ukurannya segini lumayan jadi makanya itu jarang tapi kalau sekali makan gitu jarang banget aku harus di kebior dulu teman-teman kalau tidak di kebior dulu itu tidak mau makan oke lanjut karakternya beda ikan sini sama ikan sana tuh dimakan harus di kebior dulu teman-teman gede gede Alhamdulillah babon ngeri ngeri karakternya beda sama di spot pulau beton teman-teman harus harus kebior dulu baru kebior dulu baru diturunin umpannya oke teman-teman ini kondisinya hujan karena cuacanya juga tidak bagus oke teman-teman perjalanan pulang untuk hasil mancing saya hari ini teman-teman ini kondisinya alam kondisinya ramai bang sabaranya sayang cuaca tadi kurang bersahabat untuk anginnya kenceng banget tapi saya cari coba dari teman yang sedu tapi sampai coba-coba ada kendala di hujan ataupun angin masih kenceng juga dan akhirnya masih dapat ikan segini oke terima kasih sudah selamat menikmati